Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati Bapak Rektor Winsayt alirahmatullahi wabarakatuh Bapak Profesor Dr. Waktuin Magistrat Gama Bapak Wakil Rektor dan seluruh Bapak Ibu Dekan Bapak Khusus Ibu Dekan Kakutas Terbiak NM Kekuran, beliau guru kita Ibu Profesor Dr. Hacah Binti Mauna MPD Kemudian tidak lupa Ibu Ketua Jurusan, guru kita juga Ibu DRA Hacah Pemisah PSG Juga Sekretaris Jurusan, seluruh Bapak Ibu Dose jurusan, Dr. Kimia dan ini juga saya syafal Alhamdulillah ini hadir di tengah-tengah kita, jamaah-jamaah dari Taiwan kebetulan saya kalau Rabu Malam Kamis punya rutinan dengan ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah di Taiwan ini juga sempat hadir di malam hari ini, ada juga ini dari Mantrang Gale, ada juga dari Alumni S2 kita, ada juga dari Kendari, karena memang ini saya share ke seluruh sehampir dunia biar kita sama-sama belajar begitu semuanya, terima kasih, yang pertama marilah kita pajakkan, bersyukur tidak lupa juga kepada, lupa saya menyapa, seluruh peserta yang sudah hadir baik dari jurusan Tadris Kimia maupun dari jurusan-jurusan yang lain saya lihat juga ada tadi dari jurusan yang lain yang sempat hadir di sini puji syukur Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di apa, jamah Zumiah ini ya, Zumiah dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah pandemi yang terus diperpanjang BPKM-nya ya diperpanjang, nanti sudah diperpanjang ada adju penalti nanti ya waktunya diperpanjang, semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah SWT selalu diberi kesehatan, sehat walafiat, lahir batin, keluarga kita semuanya guru-guru kita semuanya, pimpinan-pimpinan kita di kampus semuanya sehingga bisa menjalankan seluruh tugas dan amanah dengan aktivitas sehari-hari dan membawa manfaat barokah di bidai oleh Allah SWT amin salawat salam, marilah kita selalu hantarkan, doa keberkahan selalu kita curahkan kepada petita besar Muhammad SAW satu-satunya makhluk yang paling utama, makhluk yang paling dicintai oleh Allah SWT sehingga setiap dalam sholat, dalam doa selalu kita sebut asma beliau dan semoga dengan itu kita nantinya akan termasuk umat yang mendapat syafat Amin Ya Rabbal Alamin Bapak-Ibu, teman-teman dan seluruh peserta kajian online dari Tadris Kimia, teman-teman HMC Tadris Kimia baik mungkin bisa di share screen atau saya yang share screen teman-teman panitia Mbak Ziana yang share screen saya atau teman-teman silahkan materinya dibagi, saya jawab buat PPT tadi Mbak Ziana Halo dari teman-teman itia ini saya tidak di oke, saya coba screen ya, saya coba screen kalau begitu dan sudah saya coba bagi share juga di ruang chat nanti silahkan semua peserta bebas mendownloadnya gratis gitu ya Fri semoga menjadi ilmu yang barokat, masih proses baik, akan saya coba share screen oke, apakah sudah terlihat? terlihat halo selamat menikmati selamat menikmati baik, terima kasih oke, tema yang diberikan kepada saya yaitu dengan semangat tahun baru Islam kita tingkatkan sumber daya mahasiswa yang produktif dan beraklak mulia saya kira tema yang sangat luar biasa dan cocok sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Dekan kita dan juga Ibu Sekjur, Sekretaris Jurusan, bagaimana di tengah kemajuan teknologi, di tengah adanya pandemi yang seperti ini, maka kita juga tidak bisa untuk berhenti, untuk tetap berkarya, untuk tetap berdaya, begitu ya produktif namun juga tetap tidak kalah penting juga yaitu memiliki akhlak mulia yang bagus baik, disamping itu ada satu foto saya, saya coba bagi biar menjadi penyemangat teman-teman semuanya bahwa alhamdulillah walaupun dari bosok kandang gitu ya kita di bosok kandang ya kampus kita, bosok kandang lah gitu-gitu ternyata bisa mendapatkan ya alhamdulillah rezeki bisa ke ENU, Australian National University baik oke, materi ataupun presentasi ataupun ya, ini saya mix ya, dalam artian karena memang ada jamaah ibu-ibu juga, bapak-bapak juga, kemudian ini mahasiswa, maka saya mix yang ada sisi akademiknya, sisi dunia akademiknya, kemudian nanti juga ada sisi dakwahnya, begitu dalam tanda-tanda, materi-materinya saya padukan begitu jadi saya mohon maaf kepada bapak ibu jamaah yang dari Taiwan, sehingga ada sisi-sisi bahasa-bahasa yang agak jelimen gitu ya, agak demis gitu baik, ada tiga materi yang saya sampaikan yaitu tentang bagaimana sejarah Al-Wijriah dan hal yang berkaitan dengan penanggalan dan sebagainya kemudian ada beberapa definisi dan pandangan para ahli, kemudian nanti bagaimana implementasi kita, sehingga dalam judul itu jadi kita bisa menjadi manusia, menjadi mahasiswa yang berdaya, mahasiswa yang produktif, mahasiswa yang tetap memiliki akhlak utarimah yang baik jadi ada tiga hal ini akan saya mulai dari sekelumit tentang tahun baru Hijriah bahwasannya, apa namanya, tahun baru Hijriah itu disepakati awal mulanya itu ya kalau mahasiswa itu kan diambil dari kenaikan peristiwa, peristiwa Nabi Isa sementara kenapa kita mengambil Hijriah itu ada kesepakatan sahabat ya bahwa diambilnya tahun baru dengan Hijriah ini karena memang menjadikan peristiwa Hijriahnya Rasul itu sebagai patokan penanggalan jadi disana ada ayat Al-Quran yang artinya sesungguhnya masjid yang didirikan atas jasar taqwa ini masjid Kuba itu sejak hari pertama adalah lebih patut tamu sholat di dalamnya dalam surat Al-Tawbah ayat 108 nah keterangannya awal Yaumin ini ini adanya kemuliaan Islam adanya hari pertama Nabi bisa menyembah Allah dengan rasa yang aman kemudian juga hari pertama dibangunnya masjid dan hari pertama Nabi dan sahabat itu masuk kota Madinah jadi kalian nanti teman-teman semoga yang ada disini keluarga semuanya bisa segera menunaikan ibadah hajid dan umroh kesana dimudangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga bisa masuk dan sholat di dalam masjid Kuba masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW nah ini beberapa alasan kenapa memakai atau menggunakan hijrah hijrahnya Rasul yang dia tahun baru Hijriah kemudian kalau ada satu pandangan dari Ibn Hajar At-Qualani kenapa Hijriah yang pertama alasannya karena tahun kelahiran dan tahun diukusi Nabi Muhammad menjadi Nabi itu belum diketahui secara pasti itu menurut Ibn Hajar sementara kalau mengambil si wafatnya Rasulullah maka itu akan akan ditakutan terjadi akibat-akibat yang tidak baik artinya kalau seseorang tiap hari kalau diambil misalnya mengingat tahun wafatnya Rasulullah itu bisa dikhawatirkan akan menimbulkan kesedihan-kesedihan ketika mengingat tahun wafatnya Rasulullah itu bagaimana tidak sedih ketika diumumkan oleh Sayyidina Abu Bakar saja Sayyidina Umar bin Khattab langsung mengumus pedang siapa yang mengumumkan bahwa Rasulullah dan Nabi Muhammad itu wafat sini saya penggal kepadanya itu kan itu kan berbahaya berbahaya karena kecintaan kita kepada Rasulullah baik sehingga ditetapkanlah peristiwa Hijriah itu sebagai acuan tahun ini pendapat dari Ibn Hajar kemudian awal bulan kalendernya itu dimulai dari apa bulan apa nah ini sebagian sahabat mengusulkan adanya bulan Ramadhan karena Ramadhan dianggap bulan yang paling utama namun sahabat Umar dan sahabat Usman bin Khattab Umar bin apa apa Umar bin Khattab dan Usman bin apa mengusulkan itu bulan maharraf kenapa nah disana ada alasan sebaiknya dimulai dalam pandangan kedua sahabat ini dimulai dengan bulan Ramadhan karena pada bulan ini orang-orang usia melakukan ibadah haji jadi kemarin kan belum lama ya ibadah haji dilakukan ikul korban ikul atau bulan haji bulan besar nah dari sini maka Ibn Hajar diambil dari bulan maharraf ini karena memang dekat untuk melakukan hijrah terjadi pada pertengahan bulan hijrah bulan maharraf ini awal bulan itu menggunakan maharraf baik menghormati mulai dengan definisi napa hijrah hijrah itu apa sih untuk memasuki untuk bisa memahami hikmah-hikmahnya nanti dari sisi bahasa atau luhatan hijrah itu artinya memutuskan meninggalkan menjauhi itu secara bahasa jadi berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu hijrah kemudian meninggalkan sesuatu yang terjelah atau tidak baik kepada sesuatu yang terpuji atau baik ini makna hijrah secara bahasa sementara kalau hijrah secara maknawi arti secara maknawi itu hijrah itu yaitu hijrah atau meninggalkan semua perbuatan yang dilarang Allah ini kelihatannya sebelet tapi sangat berat ya namanya kita meninggalkan semua perbuatan yang dilarang Allah sementara kita hampir tiap hari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah karena ini sudah tahu bahwa itu tidak benar tapi kita tetap saja melakukan itu ya itulah kita kekurangan kita kemudian hijrah itu menjauhkan diri dari lingkungan yang tidak mendukung aktivitas ibadah yang dilakukan dari yang tidak aman ke daerah yang aman jadi kalau kita berada pada suatu wilayah dimana disitu kita sulit untuk beribadah sulit untuk kita apa namanya melakukan aktivitas aktivitas keimanan dan sebagainya kekuatan dan sebagainya maka kita bisa berhijrah itu pindah ini definisinya nah dari dari konteks tersebut maka menurut saya menjadi penting memahami tahun baru hijrah bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di ANJ Tetris Kimia ini dan ini menurut saya juga saya sepakat dengan pandangan Bu Dekan tadi ini acara yang berbeda begitu ya karena teman-teman ini luar biasa ini ini acara yang keren yang bisa diistikomahkan terus ada satu hadis yang selama ini sudah kita hafal yaitu barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka dia lah orang yang beruntung barang siapa yang keadaan hari ini ini ada tripo ya hari ini sama dengan hari kemarin maka dialah orang yang merugi maka itinya apa hari demi hari waktu demi waktu bulan demi bulan tahun demi tahun maka selayaknya ada peningkatan peningkatan nah inilah momen yang luar biasa bagaimana kita selaku mahasiswa bisa meningkat menjadi produktif juga akan kita semakin baik di momen hidul apa di momen muharramin tahun baru ini kalau ibu dan seluruh peserta teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan nah dari sini ada pandangan ada suatu definisi atau konsep bahwa ada dua perbedaan hijrah itu dari sisi badannya dari sisi kolbia nah mana nanti harus kita lakukan selaku mahasiswa ke arah mana maka kita mulai dulu perbedaan ini kalau dari sisi badannya itu hijrah dengan pindah hijrah pergi berubah dengan menggunakan kekuatan fisik yang berpindah dari satu daerah atau tempat yang tidak nyaman menurut daerah yang memberikan harapan hidup baik di masa depan ini secara fisik secara badannya sementara kalau secara kolbia secara kolbia itu hijrah yang didasari oleh keyakinan atau hati murani jadi kalau yang badannya itu bersifat fisik sementara kalau kolbia itu lebih bersifat hati lebih bersifat keyakinan berkaitan dengan spiritualitas begitu ya spiritualitas dan tema yang dikeliar kali ini saya kira cocok karena disana ada sisi akhlak atau kutarimahnya saya kira disitu sementara kalau badannya ya bagaimana kita produktif dari itu produktif produktif itu saya kira ya meoptimalkan seluruh potensi yang kita miliki secara fisik ini secara badannya nah sementara ada satu penafsiran dari ulama sufi dengan tafsir sufinya disana ada satu ayat yang disinggung yang artinya yang seseorang yang keluar yang keluar dari rumahnya muhajiran orang yang berhijrah hilang nohi wa rasulik wakawat dan rosonya nah menurut tafsir sufi ini baik atau rumah dalam ayat tersebut itu kalau setahun zauhir ya rumah tempat tinggal rumah tempat tinggal jadi seseorang yang pindah dari rumahnya menuju rumah yang lain gitu sekarang kan kita sulit itu kan ciri-ciri rumah itu gitu ya enggak mungkin kita pindah dari rumah satu ke rumah lain pindah lagi pindah lagi begitu nah itu itu tahu dari sisi definisi akhirnya sementara kalau hakikinya hakikinya artinya ya rumah di dalam di setiap manusia artinya bisa kita terjemahkan kalau dalam tafsir sufi tersebut beran siapa yang keluar dari ego dirinya menuju Allah dan rosonya inilah tafsir sufi yang berkaitan dengan ayat hijrah itu tadi jadi yang dimaksud pindah keluar itu bukan keluar dari rumahnya secara fisik dari apa keluar dari egonya keluar dari kesonggongannya keluar dari ketidaktawannya keluar dari apa ananiahnya gitu ya ananiah itu the first me gitu kan saya yang pertama saya yang terbaik ya itu boleh sebagai motivasi ya tapi ketika itu nanti menjadikan seseorang menjadi ria menjadi takabut menjadi pamer itu yang harus dihidrohkan dihidrohkan jadi kalau selama ini ada konsep atau sering kita dengar ya di media hijrah itu ya orang yang sebelumnya belum apa namanya pakai jilbab bersilbab itu bagus sudah betul tapi bukan berarti orang yang jangan sampai kita apa ya menjad begitu saja orang-orang yang belum melakukan misalnya salah satu acaraan agama yaitu melakukan jilbab kemudian harus kita sampai di sweeping bahkan sampai dikabirkan dan seperti jangan seperti itu jangan seperti itu nah inilah definisi dari satu tokoh konsep dari satu tokoh tentang hijrah jadi ada dua pandangan dua pembedaan badannya dan kolbia mahasiswa bisa badannya bisa kolbia harus dua-duanya harus dua-duanya badannya berarti ya bagaimana sisi intelektualitasnya sisi fisiknya ya sisi fisiknya itu hijrah hijrah jadi dari hidup yang sebelumnya mungkin mungkin belum bagus kemudian berubah atau menuju pada harapan hidup yang lebih bagus masa depan saya kira itu juga hijrah secara badannya kita produktif kita yang sebelumnya belum rajin masuk kuliah misalnya kita menjadi rajin saya kira juga disini hijrah secara badannya sementara jangan sampai berhenti disitu kita harus hijrah secara kolbia bagaimana kondisi spiritualitas kita kecerdasan spiritualitas kita itu kita tingkatkan kita naikkan dan momen inilah saya kira yang ditangkap oleh teman-teman di HNC takdir kimia ini ada di 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 pemikiran kita sendiri pemikiran kita sendiri sama sigma bahkan untuk evalu bahwa waktu itu dibagi menjadi jumlah kualitatif kalungan ruang dan waktu yang dibagi-bagi jadi itu kemalif jadi orientasinya yang disebut dengan fisik berhubungan peperintan dengan pengalaman dalam kebiasaan sehari-hari sehari-hari ini yang disebut kualitatif waktu karena hijau ini berkaitan dengan waktu nanti akan saya jelaskan saya singgung bagaimana kaitan waktu dengan hijau ini dengan tahun baru ini yang kedua yaitu kualitatif ini tidak berhubungan dan uang atau tempat tapi lebih bersifat kontinuitas dan mengalir terus-menerus yang tak terbagi jadi disini ada subjektif psikologis subjektif psikologis berkaitan dengan perasaan berkaitan dengan kesadaran berkaitan dengan aspek psikologis manusia jadi pengalaman yang dirasakan oleh aspek mental emosional bahkan ranah submas spiritual terdalam jadi bisa bersama sebenarnya dengan pembahin yang pertama tadi itu badannya dan kelebih yang bersama disini kuantime terlebih dahulu kalau ini sudah kita pahami maka nanti untuk menangkap hikmah menangkap ibroh menangkap pelajaran yang terbukti dari perayaan ataupun adanya tahun baru itu akan mudah teman-teman dan seluruh peserta yang saya banggakan yang saya hormati kemudian ada pandangan dari headgeger headgeger ini tokoh-tokoh barat tapi menurut saya bagus untuk kita tangkap konsepnya yang pertama sama juga objektif dan subjektif menurut headgeger ini kalau objektif itu waktu yang digunakan oleh pengukur waktu seperti arloji dan kalender ini objektif jadi berada di luar sana dan ini dirasakan sama oleh semua manusia secara umum sama Sementara yang subjektif Ini waktu yang dialami oleh orang per orang Secara individual Jadi kalau yang objektif itu Sama secara umum Sementara subjektif itu Lebih bersifat individual Person Ini berada di dalam sini Artinya di dalam diri manusia Yang dirasakan secara unik Dan bisa berbeda-beda Antara setiap pribadi Jadi Contoh saya contohkan di bawah ini Contohnya di bawah Waktu sehari semalam Dalam pandangan mayoritas orang Itu kan secara objektif berisi sama 24 jam Sama semuanya diberi waktu 24 jam Itu secara objektifnya Namun secara subjektif akan bisa berbeda Namun durasi waktu ini Bisa terasa Bagi 24 menit 24 jam Yang sama dirasakan oleh semua orang Bisa hanya terasa 24 menit Bagi jomblo yang sedang terdarus Bersama calonnya Ini Ini tak terasa Biasanya ya Aduh cepat tangan Ya lu sudah cepat sekarang Nah ini Ini yang disebut subjektif oleh Heidegger Nah ini nanti Bisa kita tangkap Bagaimana kita memahami Waktu Bagaimana kita menjadi Apa mahasiswa yang produktif Tadi itu Ini bisa di sini nanti Sama-sama 24 jamnya Tapi ternyata Rasanya bisa berbeda Baik Kemudian Sekarang bagaimana dengan tahun baru Nah maka Menurut saya menjadi penting Tahun baru itu yang pertama adalah Urgensi dan penghargaan terhadap waktu Itu wakti yang saya jelaskan tadi itu Wakti yang saya jelaskan Maka kalau kita pahami Kita baca dalam Al-Quran Tetapa banyak Allah bersumpah dengan Menggunakan waktu Dan lain sebagainya Banyak sekali Itu membuktikan apa Betapa kita diingatkan oleh Allah Tentang waktu ini Namun terkadang kita yang sering lupa Ataupun melupakan Ini waktu sangat berharga sekali Kalau ingin tahu waktu Sangat berharga Tanyakan kepada mereka yang Telah ini Ketinggalan kereta api Satu menit saja Tidak bisa balik Sudah berangkat Tidak bisa pesawat terbang Tidak bisa pesawat terbang Terus balik lagi Tidak bisa Jadi bahkan ada satu hadis juga Call ya Kalau saya tidak salah Menggunakan Satu asya Di sana ada tiga hal Jika tiga hal ini sudah Sudah berjalan Maka tidak bisa kembali Yang pertama Al-Kalimat Kata-kata kalau sudah keluar Jadi kalau sesuatu yang sudah keluar dari mulut kita Dari ucapan kita Maka tidak bisa kembali Kalaupun bisa sangat sulit Maka ada istilah Tidak bisa Mengambil Tidak kembali Itu yang tidak bisa Sudah kita lutar Sudah kita keluarkan Yang kedua Yaitu Al-Waktu Al-Waktu Jadi Waktu ini Kalau sudah berjalan Tidak bisa balik lagi Sekarang teman-teman sudah umurnya berapa 20-25 Bisa tidak kembali Ini jadi SMA lagi Sekolah SMA lagi Tidak bisa Tidak bisa Dan yang ketiga Yaitu Artikel kepercayaan Jika sudah hilang Tidak doa Jadi kalau sudah Hilang kepercayaan dari seseorang Maka jangan anggap Jangan harap Akan bisa kembali lagi Kalaupun bisa kembali Itu akan selesai Maka Menghargai waktu Itu menjadi sangat Penting sekali Dan momen tahun baru ini Ini menjadi Tepat Bagaimana kita bisa Menghargai waktu Waktu terus berjalan Tidak bisa kembali lagi Yang kedua Peningkatan kuantitas Dan kualitas Iman kita Saya kira Ini menjadi Apa Kesadaran kita bersama Bahkan begini ya Teman-teman Kenapa Kalau itu Memajibkan Kita Solat Lima Waktu Dalam sehari Bahkan ada Rutinitas Apa namanya Ibadah itu Yang harian Mingguan Bulanan Dan tahunan Sebenarnya Kalau kita mau Memahami secara Lebih mendalam Kita itu Kalau Setiap kali Salat Sekarang kali Ibadah Itu sebenarnya Dikasih Sayang Allah Kepada kita Allah itu Pengen Sering Kita untuk Diskusi Dengan Allah Untuk Menghubungi Allah Untuk Selalu mendekat Kepada Allah Kalau teman-teman Pengen Dekat Dengan Orang Yang disukai Pengen Selalu dekat Entah itu Dengan Ketemu Entah itu Dengan Whatsapp Entah itu Dengan Menghubungi Apapun Nah ini Allah yang lebih Sayang kepada kita Kita harus Merespon itu Responnya Gimana ya Kalau kita Diminta untuk Sholat Ya kita Sholat Itu sebenarnya Kebutuhan Sholat itu Kebutuhan Bukan kewajiban Bukan kewajiban Maka Meningkatkan Dari kebutuhan Menjadi kewajiban Ini menjadi penting Bagaimana Tahun kemarin Sholat kita Bagaimana Tahun kemarin Ibadah kita Bagaimana Tahun kemarin Semua Jumlah Maupun Kualitas Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu Maka Ayo Mumpung Masih ada Waktu Bawa Pandemi Ini Kalau di Awal-awal Covid Kemarin Kan Seolah-olah Sepuh-sepuh Yang Memungkinkan Untuk terkena Sekarang Tidak Yang muda Bahkan Yang anak-anak Pun Sama Memiliki Kesempatan Yang sama Maka Jangan dianggap Wah Ini saya masih muda Masih lama Tidak Jangan seperti itu Maka Ayo Mumpung Ada sisa Waktu Kedepan Ini Kita tingkatkan Kemudian Menurut saya Juga Momen Untuk Bermimpi Bagi Teman-teman Masih Silahkan Bermimpi 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 Banyak Sekali Kesuksesan Itu Dimulai Dari Mimpi Dibangun Dari Mimpi Maka Jangan Tau Bermimpi Mimpi Lah Atau Bagaimana Cita-cita Itu Gantungkan Cita-citamu Setinggi Langit Kenapa Saya Khawatir Kalau Jatuh Nanti Masih Ada Bintang Bintang Yang Menemani Kemudian Momen Berbagi Ini Ada Kaitan Nanti Saya Jelaskan Dengan Konteks Indonesia Kemudian Sebagai Refleksi Momen Untuk Refleksi Koreksi Dan Kepreksi Saya Kira Semester Kemarin Bagaimana Saya Kemarin Apa Yang Kurang Apa Yang Belum Saya Lakukan Sebagai Ini Ada Satu Call Dari Sahabat Jadi Hisaplah Hitung Hitung Sebelum Tahnihan Itu Dihitung Atau Dihisab Oleh Allah Artinya Apa Kalau Kita Mengambil Pelajaran Dari Para Ulama Banyak Sekali Ulama Yang Menyatakan Sampai Pada Begini Setiap Hari Itu Membuat Tabel Setiap Hari Itu Membuat Tabel Amal Jadi Ada Amal Baik Amal Jelek Itu Dibuat Setiap Hari Amal Baiknya Ditulis Ini Ini Sampai 100 Amal Baiknya Ternyata Cuma 1 2 3 Amal Jelek Sampai 100 Nah Ini Direkat Tiap Minggu Direkat Tiap Bulan Direkat Tiap Tahun Ini Dihisab Sendiri Dihitung Sendiri Ya Allah Ternyata Selama Satu Tahun Ini Sudah Sajalah 98% Amal Jelek Semua Itu Ulama Sampai Seperti Maka Hasidhu Am Prus Satu Qoblahan Tuh Hasabu Nah Ini Menjadi Penting Kemarin Saya Misalnya Ngerjakan Makalah Yang Belum Bagus Nah Apa Misalnya Apa Saya Sudah Menulis Atau Belum Itu Untuk Menjadi Malas Yang Produktif Bagaimana Tema Malam Hari Nah Inilah Momen Tahun Baru Menurut Saya Yang Bisa Kita Ambil Kemudian Kalau Kontek Indonesia Ini Menjadi Penting Saya Jelaskan Karena Seringkali Tahun Baru Ini Menjadi Salah Nah Kalau Menurut saya Kontek Indonesia Maka Perlu Dipahami Bahwa Indonesia Ini Di sana Ada Peran Wali Dan Kelama Menyertakan Aja Islam Yang Tidak Meninggalkan Budaya Dan Nilei Kearifan Masyarakat Setempat Ini Menjadi Penting Untuk Dipahami Konteks Indonesia Maka Nanti Ketika Apa Muharram Atau Asura 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 Kalau Orang Jawa Diambil Puncaknya Saja Surah Surah Ini Banyak Sekali Hal Yang Dilakukan Masyarakat Jawa Jadi Kalau Dari Ketua ANJ Ambil Barokah Ambil Barokah Nah Di Jawa Ini Banyak Sekali Dan Itu Perlu Dipahami Bagaimana Sebenarnya Asbab Terjadinya Di Indonesia Atau Jawa Ini Surah Ini Sebenarnya Nilai Yang Diambil Salah Satunya Adalah Apa Yaitu Ini Mau Peringati Bapaknya Ibu Nabi Ketika Peristiwa Di Karbala Itu Bapaknya Rasulullah Sallallahu Sallam Nah Maka Kita Amati Misalnya Contoh Saya Ambil Contoh Jadi Jogja Misalnya Ada ritual Muter-muter Benteng Dan Itu Sambil Membisu Tidak Mengatakan Apa-apa Artinya Apa Jangan Banyak Bicara Karena Kita Sedang Berjuta Nah Kemudian Kalau Di Solo Misalnya Ada ritual Kebu Kia Selamat Itu ya Kia Selamat Itu Maksudnya Kebu Kerbau Artinya Apa Ketika Kerbau Sudah Keluar Melar 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 Ini juga Sama Jangan Tersulat Diri Artinya Kita Berjuka Harus Ingat Itu Maka Orang Jawa Punya Kebiasaan Jangan Ada Pernikahan Dalam Dengan Surah Sebenarnya Apa Enggak boleh Boleh Tapi Tapi Ini Kebiasaan Orang Jawa Karena Kita Menghormati Bulan Duka Bulan Duka Itu Ada Juga Cipu Saka Ada Juga Santunan Anak Yatim Piatu Nah Ini Yang Saya Masukkan Tadi Berbagi Tadi Itu Di 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 Awal Di Jawa Ada Santunan Anak Yatim Piatu Memberikan Santunan Santunan Seperti Itu Itu Di Bulan Muharram Karena Kita Pengen Mengambil Barokah Tadi Itu Ada Satu Hadis Bahwa Seseorang Yang Apa Dalam Satu Hadis Itu Seseorang Yang Ikut Menanggung Seseorang Yang Ikut Menghormati Menjaga Anak Yatim Piatu Itu Bagikan Dua Jari Seperti Ini Seperti Ini Apa Antara Rasulullah Dengan Yatim Piatu Itu Dekat Sekali Maka Disini Orang Orang Jawa Di Kita Mengajarkan Bagaimana Kita Merayakan Bulan Muharram Ini Dengan Santunan Anak Yatim Piatu Agar Kita Dekat Dengan Rasulullah Eh Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Saya Hormati Kemudian Ini Yang Penting Manajemen Waktu Sebenarnya Saya Jelaskan Waktu Ada Yang Objektif Subjektif Dan Sebenarnya Tadi Itu Bahwa Tidak Tidak Jarang Kita Lupa Terhadap Waktu Waktu Terus Berputar Terus Berputar Terus Berputar Kelihatannya Umur Bertambah 21 23 25 30 40 45 Itu Bertambah Tapi Sebenarnya Jatah Umur Kita Berkurang Ini Harus Kita Pahami Kemudian Semua Orang Punya Jatah Yang Sama 24 Jam Sehari Namun Sangat Berbeda Perolehannya Berbeda Perolehannya Kalau Di Prabu Jamil Ada Prabu Nahim Itu Sangat Produktif Prabu Jamil Itu Kalau Tidak Salah Dengar Untuk Tahun Ini Saja Lebih Dari 80 Itu Bagaimana Nulisnya Beliau Kira 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 Belum Muji Disertasinya Belum Bimbingnya Dan Sebagainya Lah Kita Yang Waktunya Bola Hanya Sekali Longgar Sama Sekali Buat Makalah Sering Masalah Sering Jadi Masalah Bukan Sering Masalah Itulah Perbedaan Kita Maka Manajemen Waktu Menjadi Penting Momen Tahun Baru Menjadi Penting Kita Pahami Bagaimana Kita Mengatur Waktu Ini Sebaik Baik Mungkin Dan Kesadaran Adalah Kualitas Artinya Apa Kesadaran Betapa Pentingnya Waktu Bagi Kita Itu Adalah Kualitas Hidup Kita Bahwa Hidup Ini Bukan Sekedar Utunitas Tanpa Makna Jangan Sampai Wah Ini Sudah Tahun Baru Lagi Apa Yang Saya Dapatkan Tahun Ini Tidak Ada Sama Sekali Maka Jangan Sampai Ibadah Ibadah Itu Juga Sekedar Utunitas Tanpa Nilai Tambah Nilai Peningkatannya Jangan Apapun Itu Sholat Apapun Itu Ibadah Kita Perubah Apapun Ayo Kita Tingkatkan Kita Tingkatkan Karena Dengan Peningkatan Inilah Menurut saya Kita Menjadi Orang Yang Beruntung Nanti Sebagaimana Jis Jawa Yang Jelaskan Tadi Kenapa Karena Memang Tak Selamanya Hidup Indah Kan Begitu Ya Tiba Tiba Jalan Jalan Sore Di Jalan Ternyata Kena Mesti Banyak Liku Apalagi Kalau Sudah Berkeluarga Rumah Tangga Itu Banyak Masalah Yang Tidak Banyak Masalah Rumah Makan Itu Sudah Rumus Maka Bagaimana Kita Menjadi Mahasiswa Yang Produktif Kita Jalani Proses Selama Kita Belajar Di Kampus Kita Jalani Prosesnya Selama Ini Saya Sering Melihat Bahwa Teman-teman Mahasiswa Tidak Mau Berproses Tapi Pengen Hasilnya Bagus Ini Yang Jaya Mustahal Itu Yang Sulit Apalagi Kalau Pengen Ilmunya Baroka Jangan Harap Ilmunya Baroka Kalau Tidak Mau Berproses Ini Saya Singgung Kemahin Ada Mahasiswa Yang Menonton ACC Untuk Skripsi Jangan Harap Hidupnya Baroka Burunya Rido Bisa Baroka Baik Kemudian Mana Rumusnya Apa Kelihatnya Tidak Mungkin Anak Kecil Gambarnya Anak Kecil Pengen Ben Ganti Ben Begitu Besar Itu Tidak Mungkin Namun Selama Ini Yang Ketika Kita Menjalani Menjadi Mahasiswa Itu Seringkali Kita Itu Di Di Dihantui Oleh Ketakutan Ketakutan Saya Nanti Begini Jangan Jangan Tidak Mampu Saya Nanti Ini Dari Kampus Luar Ini Dari UGM Di Jarakat Luar Negeri Nah Ini Ketakutan Ketakutan Ini Yang Harus Kita Pahami Bukan Kesulitan Yang Membuat Kita Takut Tapi Ketakutan Yang Membuat Kita Sulit Kalau Sudah Takut Sudah Khawatir Ini Itu Akhirnya Sulit Betul Maka Kita Coba Kikis Ketakutan Ketakutan Itu Sehingga Maka Jangan Pernah Mencoba Untuk Menyerah Dan Jangan Pernah Menyerah Untuk Mencoba Itu Rumus Ya Tahun Jepang Ayo Kita Gapai IPK Nya Lebih Naik Lagi Nanti Lanjut S2 Lanjut S3 Nah Dan Sebagainya Prestasi Prestasi Kita Rai Kemudian Filosofinya Bagaimana Ini harus digunakan Ini sering Saya bagi Seperti Telur Ini Telur Itu Upayakan Pecahnya Dari Dalam Jangan Dari Luar Kalau Telur Pecah Dari Luar Itu Menjadi Telur Apa Ceplok Mata Sapi Or Aret Dari Itu Dari Luar Dipecah Oleh Orang Tapi Kalau Telur Pecah Dari Dalam Dia Akan Menjadi Ayam Lagi Dia Akan Bisa Bertelur Lagi Artinya Apa Dia Bisa Menghasilkan Berbagai Kehidupan Dan Karya Yang Bermanfaat Semangat Tetap Ada Dalam Diri Sendiri Walaupun Masa Pandemi Kuliah Tetap Berjalan Dengan Baik Kualitas Tetap Terjaga Karena Belajarnya Sungguh Sungguh Buat Hidunya Dari Antifat Nah Sekali Lagi Tilosofi Telur Walaupun Tidak Ada Biasa Semangat Teman-teman Sungguh Bisa Jalan Tapi Walaupun Dikasih Biasa Semangat Teman-teman Tidak Sungguh Tidak Tidak Disi Tidak Jalan Tidak 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 Berhasil Tidak 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 Lihat Saja Di kampus Itu Beliau Beliau Yang Sukses Dan Berhasil Mesti Bersama Di Momen Tahun Baru Ini Diantara Beberapa Jalan Hidup Saya Alhamdulillah Bisa Sedikit-sedikit Bisa Ke Seria Ke Yerda Ke Mekah Ke Saud Satu Tahun Setengah Ke Australia Satu Tahun Ini Diantara Tadi Itu Manajemen Waktu Jalani Waktu Ini Beberapa Ini Ada Di Depan Magam Magam Nabi Magam Magam Uliah Ini Di Apa Namanya Agul Kahfi Di Rasulullah Baik Saya Kira Sementara Itu Jelas Menarik Lagi Selanjutnya Waktu Saya Kembalikan Kepada Moderator Silahkan Pak Sementara